Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. nggak bisa masih ya bola matanya nggak ada nggak ada Pak cuman satu disini aja ya yang disini gitu ya ya rusak Pak ini apakah ibu masih doakan ya nggak nggak usah Pak saya dari keyakinan aja Oh ibu tidak mau didoakannya Oh gitu ya baik Bu Iya Bu ya Iya iya jadi ibu tidak mau saya doakan ya Iya iya ibu terima kasih Bu teman-teman ya iya bisa mendoakan orang buta itu itu sebuah kasih karunia dan saya percaya satu juta persen firman Tuhan adalah ia dan amin namun rupanya kesembuhan itu belum turun atas ibu tadi dikarenakan dia tidak bersedia untuk saya doakan dalam penyembuhan atas butanya jadi ternyata ada dua hal ya betul tapi tadi saya menawarkan tentang doa itu ibu itu menolak ingat orang-orang yang disembuhkan adalah orang-orang yang berharap akan kesembuhan itu saya masih terus berjalan saya harap hari ini bertemu orang-orang yang bisa untuk saya doakan saya mau ngasuh dulu saya mau ngasuh dulu di belakang pohon besar iya shalom saya adalah orang yang memberikan hidup mengabdi kepada pekerjaan Tuhan hari-hari-hari hidup saya adalah melayani sesama melakukan pekerjaan Tuhan Yesus berkata Yesus berkata kamu harus melakukan kehendak Bapak dalam Yohanes 4 ayat 34 dan menyelesaikan pekerjaannya saya tahu pekerjaan Tuhan dalam saya adalah menyelesaikan pekerjaannya yaitu tiga hal tadi kalau saudara-saudara melihat Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 disana ada tiga hal yang pertama beritakanlah injil penginjilan yang kedua yaitu pelepasan dari kuasa-kuasa roh jahat perintah Tuhan yang kedua dalam Bible adalah usirlah roh-roh jahat yang ketiga tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh ya ya saya sapa ya sambil saya baca-baca artinya baca-baca komen-komen dari anda sekalian didoakan pak karena ada yang sakit dengan tubuh saya ya 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 saya senang ya kami juga selain punya tim IBM 1 IBM 2 grup firman Tuhan grup WhatsApp maksud saya itu pelayanan doa online juga ada tim doa penyembuhan ini kalau saudara-saudara di kota Balipapan ya silahkan nanti bisa hubungi pelayanan kami dan kami akan bisa langsung untuk berkunjung ya sekiranya dapat baik ya yang di Balipapan di info saja ya mungkin hari ini bisa ada kunjungan ke rumah sakit hospital baik ada juga disini Simon ya melur minta doa ya ya praise God hallelujah glory to God ya ya itu tim kami sudah masuk tadi anda bisa ya untuk meng-add tim kami tadi ada dari jenny bridal udah memberikan tautannya anda bisa untuk meng-tautan meng-tautan menge-tautan meng-tautan Ada yang menemani, yang kenal untuk hunting, untuk kunjungi langsung di Balikpapan. Ya, ada juga masuk dari Flores. Ya, Presgat, Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi, orang-orang yang boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kesembuhan secara instan itu sudah hampir ada di seluruh pelosok kota di Indonesia. Dan juga ada beberapa daerah di Malaysia. Presgat, Haleluya. Ya, jika Anda bersedia menjadi agen muci cat bagi Tuhan, Anda pun bisa meneruskan. Meng-up atau meng-share, meng-share video ini. In Jesus name. Anda semua yang menyaksikan, menerima. Bihil. In Jesus name. Nanti bagus ya. Saya mau buat ini. Sepanduk, sepanduk mobil. Karena kalau saudara lihat saya ini posisinya ada di jalan raya. Ya. Saya mau buat terobosan yang baru. Ya. Terobosannya adalah nanti buat sepanduk mobil. Lalu kita, di mana roh kudus memimpin. Di situ kita pasang sepanduk. Sepanduk dadakan maksudnya. Lalu dengan tulisan healing atau kesembuhan. Sehingga siapapun yang datang, yang lewat. Kalau mereka ada sakit. Dan biarlah healing ministry ini boleh memberkati dan menyembuhkan dia. Presidat, haleluya. Rasanya... Saya tadi waktu masuk ke tempat Tuna Netra. Saya kira itu adalah posko atau yayasan menampung orang-orang sakit. Termasuk dalamnya adalah Tuna Netra. Tapi ternyata ibu tadi, Tuna Netra, dia ahli. Pijt begitu. Dan... Anda lihat tadi ada penolakan. Dan... Kalau saudara melihat dalam Bebel Yohannes pasal sembilan. Ada orang yang buta. Lalu... Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Ada seorang anak yang lahir dari buta. Nah, ibu tadi itu lahir. Buta. Ya. Tapi sayang banget ya. Mungkin di lain kesempatan. Sayang banget ya. Saya sudah tergerak untuk mendoakan dia. Tapi dia... Tidak mau karena dia berkata dia punya keyakinan sendiri. Oke. Iya. Oke, karena banyaknya permintaan ini yang masuk dalam syar langsung saya. Ya, kenapa saya syar langsung? Saya ini... ingin Anda lihat bahwa di dalam Injil, sekalipun sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Tetapi perintah Tuhan Yesus tentang penginjilan, pengusiran roh jahat, dan juga penyembuhan. Masih berlaku sampai hari ini. Masih berlaku sampai hari ini. Kalau bisa mulai sekarang ini bagikan dulu, di-share tautan ini, di-share ke grup-grup Anda sebanyak-banyaknya. Ke seluruh grup-grup Anda. Jadilah agen mujijat. Supaya ketika ada orang menerima pengampunan dosa, kesembuhan, dan kelepasan, Anda mendapat bahagian di dalam. Ya, ingat. Darah dan daging tidak mengorisi kerajaan surga. Tetapi roh dari Tuhan, itulah yang kekal. Bebel berkata, Yohannes pasal tiga yang keenam, Apa yang lahir dari daging adalah daging. Namun apa yang lahir dari roh adalah roh. Tuhan, apa yang lahir dari daging. Rasanya wilayah-wilayah yang masih datangi. Maksud saya, ini iman ya. Sudah steril dari orang-orang. Orang, orang, orang tanya sama saya. Pastor, kok ke rumah sakit? Halo, kami ke rumah sakit. Kami ke rumah sakit. Tapi dari video tadi, Anda bisa melihat bahwa ternyata tidak semua memang yang mau didoakan. Itu masalah di situ. Ya. Ok, ok. Terima kasih telah menonton. 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 menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Out Semua roh-roh jahat Orang-orang yang menyaksikan Siaran ini Yang terikat oleh roh-roh jahat Saya perintahkan dengan perintah saya In Jesus name Out Be free In Jesus name Amen Yang tangannya Ya Arthur Tangan kirimu Sekarang gerakan Sekarang gerakan Tangan kiri Arthur Sekarang gerakan Bihil Udah You free Ya Saya disapa juga dari Bali Dari Jawa Dari Sabah Ya Nanti Kami punya Pelayanan doa Online Disana anda bisa klik Disana ada Ruang counseling Testimon dan kesaksian Juga ruangan untuk Doa Doa Ya inilah Inilah kesesari saya Ya Kesesari saya Ini kotaku Balipapanis Ini saya Ayo Penampilang ini kan Mana orang tahu Seorang pester Kan tidak meyakinkan Tanpa seorang pendeta Tapi Karena saya Latar belakang adalah orang Jalanan Orang yang keras Selahir dari keluarga yang Broken home Orang-orang yang bercerai Maka Saya tahu panggilan saya Anda hanya bisa lihat saya Pakai baju Rapi Itu Hari Minggu Saat berkotbah Di gereja Tapi hari-hari Anda akan melihat saya Adalah orang-orang yang Kesual Halo Iya Presiden Haleluya Oke Chandra Dewi Didoakan Dari Kenapagar Oke Chandra Dewi Angkatakan Mustaran Be here In Jesus Bahkan Semua Semua yang baru masuk Ya Pokok-pokok doanya Angkatakanmu sekarang Be here In Jesus Amen Baik Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 dalam puasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati